5 Fakta Menarik Film Mencuri Raden Saleh Pada Kamis, 25 Agustus 2022, seluruh bioskop di Indonesia menayangkan film Mencuri Raden Saleh secara bersamaan. Bagi yang belum tahu, film Mencuri Raden Saleh sendiri disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko. Film Mencuri Raden Saleh, akhir-akhir ini menjadi salah satu film yang ditunggu-tunggu oleh banyak pecinta film di Indonesia. Pasalnya, film ini menawarkan cerita menarik yang tidak dimiliki film-film Indonesia lainnya. Film Mencuri Raden Saleh bercerita tentang sekelompok orang yang berencana mencuri lukisan senilai 3 miliar rupiah. Plotnya, memiliki banyak aksi seru yang membuat penonton sangat penasaran. Nah, untuk menyambut perilisan film Mencuri Raden Saleh di bioskop, mari kita simak beberapa fakta menarik dari film tersebut. Fakta pertama, penulisan naskah yang terbilang lama. Angga terlibat tidak hanya sebagai sutradara, tetapi juga dalam naskah film. Ia mengaku butuh waktu lama untuk akhirnya membuat film Mencuri Raden Saleh. Dari pengakuannya, Angga mengaku mendapat ide setelah melihat lukisan Raden Saleh yang sangat mudah dicuri. Fakta kedua, biaya produksi film. Sutradara film Mencuri Raden Saleh, Angga Dwi Masa Songko menyebut itu adalah karyanya yang paling mahal. Angga telah mengaku menghabiskan lebih dari 20 miliar untuk film tersebut, kami telah melampaui 20 miliar dalam proses pasca produksi. Katanya, dia kemudian menjelaskan jumlah yang dibutuhkan, sehingga biaya terkait bisa sangat tinggi. Fakta ketiga yaitu, Iqbal Ramadan belajar melukis langsung. Mendapat peran sebagai seorang pelukis, Iqbal Ramadan belajar melukis langsung dari maestro lukis Indonesia Suharmanto dan Deddy Sufriyadi. Dia harus mengamati langsung selama beberapa hari di Yogyakarta. Fakta keempat, yaitu, Iqbal tidak menggunakan stuntman. Dalam satu adegan, Iqbal yang memerankan pico harus melompati sebuah gedung, Iqbal tampaknya tidak menggunakan stuntman dalam adegan ini, Iqbal melompat antar gedung tanpa stuntman atau persiapan. Iqbal pun tahu ada adegan di lantai enam, tapi Iqbal tidak menyangka akan setinggi itu, katanya. Fakta yang kelima, Ari Irham mengalami kecelakaan saat mengemudikan truk. Ari Irham yang mendapatkan peran sebagai tuk-tuk mengalami insiden yang kurang mengenakan, dijuluki T-Driver. Ari Irham kesulitan untuk mengemudikan truk hingga sempat menabrak. Terima kasih telah menonton!